Dari marah-marahan hingga gugat cerai di pengadilan, kini pasangan Lady Nayawan Randy Kianet lagi manja-manjanya. Jika sebelumnya tampil di depan syarat pelampu kamera nyaris lalu dengan wajah tegang dan pucat, kini Randy dan Lady umat mesra. Saking gemesnya, Randy tasungkan gigit manjat tangan Lady sang istri. Tak sampai di situ saja. Batal cerai, kinilah menpemberitan dan sosmed keduanya penuh dengan foto pamer mesra pasangan yang nyaris cerai ini. Ya, Randy nyaris menyanyiakan sang istri dan anak-anaknya. Beruntung, kesempatan kedua itu datang. Kesukuhan hati yang ditunjukkan Randy untuk berubah, melelekan gunung es yang sudah membuat Hakil Lady membeku. Lady kembali ke pangkuan Randy Kianet dan memulai sejarah baru dalam keluarga kecil mereka. Titik baliknya adalah ya, balik lagi sih ini proses aku dengan Tuhan, proses hidupku sih lebih titik baliknya. Di situ bahwa memang ya, Tuhan dijinin semuanya terjadi untuk kita jadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, sempatan kedua. Nah, ini bukan cuma Randy sih yang berubah, aku pun juga berubah. Jadi kita sama-sama memulai hidup yang baru dengan cara-cara yang baru yang lebih baik. Mendapat kesempatan kedua, Randy seperti menggerakkan sekitap hati dan tenaganya untuk Lady sang istri. Karena Lady dalam pemulihan pas kekecelakaan beberapa waktu lalu, betapa Randy seolah tak pernah memalingkan perhatiannya sedetik pun. Lihatlah bagaimana cara ia memperlakukan sang istri di atas kursi roda. Saking peseranya, pada awak media saja dibuat bapak. Randy bahkan tidak mau diganti oleh siapapun untuk urusan kursi roda sang istri. Termasuk saat melewati turunan curam dan sempit berikut. Sampai jumpa di atas kursi roda. Aku pikirkan selama ini, setelah pemberitaan tuh, itu deh yang paling berat, yang paling hukumannya. Tapi ternyata tuh, ya aku mungkin ngebilang hukuman ya, mungkin diingetin lagi sama Tuhan ya. Ini loh yang penting, Lady. Dan di balik musibahnya juga banyak kikmahnya, banyak blessingnya. Ya satu, ya emang mungkin gak enak dengernya ngurusin Lady lagi sakit, rawat dia. Tapi kan kalau bisa langsung lagi gitu, aku gak ketemu dia tiap hari. Terus jadi lebih dekat lagi, komunikasi juga makin baik, makin baik, makin semuanya. Jadi, disadarin lagi sih, lebih ke disadarin lagi siap prioritas mana, sayangnya tuh, hatinya tuh kemana. Seleski kini sudah resmi menyatakan rejuk, Lady Naewan dan Renny Kiernet masih harus mengikuti sedang satu kali lagi, jadi sedang putusan pembatalan perceraian mereka. Terima kasih telah menonton!